Hai menjelang pagi Hai didemit kentayangan pulang kerumahnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat youtuber setelah sahabat media setelah seluruh para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten ayah sadam disini ayah sadam akan mengupas tuntas dengan adanya didemit pulang rumah menyelang pagi saat itu seorang spiritual Rukiah kebetulan kebiasaan masuk masjid sebelum waktunya subuh di saat dalam perjalanan hal-hal gaib menjelang pagi lalu-lalang sibuk dengan sendirinya untuk pulang ke rumah sebagaimana layaknya seperti manusia kalau siang kegiatan manusia menjelang siang perbatasan antara malam dan pagi hal-hal gaib sibuk dengan sendirinya pulang ke rumah masing-masing di saat yang tepat saat itu seorang spiritual sedang berjalan menuju ke masjid bertemu dengan rombongan rombongan bangsa jin yang sedang konfai menuju pulang ke rumahnya di saat itulah tanpa sengaja berpapasan dengan rombongan-rombongan jin tersebut seorang spiritual lantas berhenti sejenak selang beberapa meter sebelum papasan dengan mereka saat itulah seorang ahli spiritual lantas mengamalkan amalan kebetulan saat itu seorang spiritual sedang memegang tasbih dengan alat tasbih ditipukan ke arah rombongan tersebut maksud seorang spiritual adalah untuk menghalikan perhatian agar mereka berpindah jalur yang dilalui kebetulan papasan dengan seorang spiritual lantas mereka putar balik berhenti searah dengan jalannya seorang spiritual menuju ke masjid di saat seorang spiritual sudah sampai di depan masjid ternyata rombongan itu menunggu di sebelah masjid jaraknya kurang lebih 50 meter mereka sudah mengetahui siapa yang mengalihkan jalanku menurut rombongan jin tersebut di saat seorang spiritual mengambil wudhu kebetulan tempat wudhu ada di samping masjid setelah ambil wudhu seorang spiritual lantas berdiri menunduk berdoa di lemparkanlah sisa air wudhu yang ada di mukanya kerombongan jin tersebut dengan maksud agar mereka pergi jauh jauh dari lingkup masjid begitu melemparkan dengan sisa air wudhu seorang spiritual itu mereka langsung lenyap hilang begitu saja setelah salat selesai seorang spiritual kembali ke rumah dalam perjalanan menuju rumah ternyata dedengkot jin sudah menunggu di jalanan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kata seorang spiritual dia tidak menjawab dia hanya bicara kasal mau apa kamu sebenarnya kata dedengkot jin itu saya tidak paham dan tidak mengerti apa maksudmu kata seorang spiritual jangan pura-pura bodoh kata si jin dedengkotnya benar-benar saya tidak tahu apa maksudmu kata seorang spiritual lantas si jin kenapa anda mengganggu anak buah saya rombongan itu mempulang lantas dialihkan arah kata dedengkotnya lantas si seorang spiritual mengatakan oh jadi itu tidak lepas diri anak buah anda lantas dedengkot mengatakan betul kenapa anda menghalangi lantas seorang spiritual dengan senyum mengatakan saya hanya mengalihkan dia ke jalan supaya jalan saya yang dilalui berjalan lancar menuju masjid hanya itu saja toh tidak mengganggu mereka kata si jin dedengkot tetap saja mengganggu seorang ustaz ahli spiritual mengatakan kamu tidak terima maunya apa lantas si dedengkot jin mengatakan saya dendam kalau kamu punya nyali hadapi saya kata si dedengkot jin dengan senyumnya seorang ustaz ahli spiritual rukiah mengatakan percuma kalau saya berurusan dengan bangsa jin termasuk kamu dedengkotnya buat apa saya harus berurusan dengan kamu lantas dedengkot jin mengatakan tetap saja karena kamu sudah mengganggu anak buah saya ya kalau memang itu maumu terpaksa sehadapi kata seorang ustaz ahli spiritual rukiah disitulah mereka terjadi perang si ustaz lantas mengeluarkan tas bihnya gak lama kemudian berdoa dilemparkanlah tas bih itu si dedengkot jin mengatakan apa ini saya panas saya panas kata dedengkot jin itulah makanya dedengkot jin jangan pernah mengganggu hamba Allah kamu hanya mengganggu hamba Allah saja saya tidak pernah usil kepada siapapun sekalipun anda jin lantas dedengkot pergi begitu saja seorang ahli spiritual rukiah lantas melanjutkan perjalanan tak lama kemudian gak jauh dari perjalanan ada orang teriak-teriak minta tolong lantas seorang ustaz ahli spiritual mendekati suara yang minta tolong ternyata ada yang kesurupan lantas ustaz uluk salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada yang punya rumah yang tadi minta tolong lantas yang keluar anaknya bapak itu ibu saya kesurupan gak tahu kenapa akhirnya si bapak ustaz itu langsung masuk ke dalam langsung disentuhnya kepalanya sambil berbicara keluar kau dari tubuhnya begitu keluar si ustaz mengatakan ternyata anda dedengkocin tidak jerak tadi sudah kabur tapi ternyata anda masih dendam dengan siapa saja sekarang mau nyawa kamu saya bakar kamu sekaligus sekarang juga orang-orang di rumah itu berkaget kok ustaz bicara sendiri kata aja begitu jadi gak semua orang hal-hal gaib bisa melihat hanya orang-orang tahu seperti ustaz yang bisa melihat dan bicara begitu si ustaz melembarkan doa si jin itu langsung kebakar orang rumah disitu baru mengetahui apinya saja oh kok ada api kebakar kebakar lantas ngelama kemudian api itu menghilang lantas seorang ahli spiritual ustaz mengatakan ini ujud jin dedengkocin yang mengganggu orang tua kamu kata si ustaz lantas anak-anaknya sama bapaknya oh itu ya tadi ketemu di depan pak dia udah kabur ternyata si bini yang diganggu Alhamdulillah gak usah khawatir si bini udah sehat lantas ibu ditanya sama seorang ustaz ahli spiritual rukia bagaimana bu Alhamdulillah saya gak apa-apa tadi awalnya gimana bu saya sebetulnya mau sholat subuh nih pak tiba-tiba kok ada gerakan apa itu namanya saya ngeliat ada benda gerak itu tiba-tiba saya ya disitu ingetnya disitu doang lantas seorang ustaz mengatakan memang sebagai manusia biasa hanya melihat gerakan suatu benda tidak melihat siapa yang menyentuhnya benda itu dialah jin dendekonya jin yang mengganggu ibu si ibu langsung ih serem banget kata si ibu itu insya Allah dia udah kabur udah terbakar makanya tadi ada orang minta tolong si anak ini saya dengar saya datang kesini langsung saya mendekati ibu demikianlah saudara-saudara kupasan demi kupasan sarapan pagi untuk anda sebagaimana mestinya hal-hal menjelang pagi sibuk dengan sendirinya pulang ke rumah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya kita tetap dalam melindungan Allah subhanahu wa ta'ala kupasan demi kupasan saya rangkaian saya perjelas untuk anda sebagai penabah pengetahuan kita semua bahwasannya hal-hal gaib selalu hadir di saat pertengahan malam dan malam pagi kebiasaan bangsa jin kegiatannya malam hari kalau siang dia pulang ke rumahnya masa saat itulah dengan mudah bertemu dengan bangsa dengkot menjelang pagi pulang ke rumah sejak itu saat saya hadir ke masjid semoga bermanfaat untuk menambah wawasan buat kita semua bagi pemula-pemula agar tahu kegiatan hal-hal gaib di malam hari bila siang mereka kumpul di rumahnya bismillah rahim Allah terima kasih terima kasih di kamen di kamen terima kasih